Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSM ini akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Xiaomi, yakni Redmi Note 10. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Redmi telah mengkompirmasi bahwa seri Redmi Note 10 akan mendapatkan debut global di India pada 4 Maret. Meskipun peluncurannya setidaknya beberapa minggu lagi, perusahaan telah mulai menggoda fitur yang disertakan dengan perangkat. Hanya sehari setelah gambar kotak retail Redmi Note 10 Pro diposting di internet, memamerkan desain ponsel yang akan datang. Gambar lain, kali ini kotak retail Redmi Note 10 juga muncul. Kami melihat Redmi Note 10 dengan baik melalui foto kotak retailnya yang dibagikan di sosial media. Namun tidak seperti kotak retail Redmi Note 10 Pro yang hanya memiliki foto ponsel, itu termasuk beberapa spesifikasi utama yang salah satunya akan membuat penggemar bersemangat. Seperti yang ditunjukkan pada foto, Redmi Note 10 akan memiliki layar Dot Display Full HD Plus AMOLED. Layar memiliki lubang punch yang di tengah untuk kamera dan memiliki sedikit bezel di bagian bawah. Itu tidak menyebutkan kecepatan repress tinggi, jadi kemungkinan besar layarnya adalah 60Hz. Sekali lagi, jenis layar di sini belum dikonfirmasi, tetapi ada kemungkinan non-pro akan memiliki layar panel IPS LCD dengan kecepatan repress 120Hz. Sedangkan varian pro dapat memiliki layar AMOLED, bagaimanapun itu juga memiliki perlindungan Gorilla Glass di depan, atau mungkin panel belakang plastik, serta tahan air dan debu dengan nilai IP52. Kota retail juga mengatakan bahwa ponsel ini memiliki kamera kuat belakang 48MP. Desain susunan kamera mirip dengan Redmi Note 10 Pro, meskipun dengan beberapa perbedaan kecil. Misalnya, tidak ada aksen silver di sekitar kamera utama Redmi Note 10, dan memiliki flash berbentuk pil daripada yang melingkar. Perbedaan lainnya adalah Redmi Note 10 Pro tampaknya memiliki sistem fokus laser untuk memfokuskan yang lebih baik. Redmi Note 10 ditampilkan dalam warna hijau di kotak retail. Kami berharap akan ada warna lain juga, dan kalian dapat mengetahui warna apa yang akan ada di dalam kotak melalui gambar di luar. Keperadaan dari adanya varian Redmi Note 10 Pro Max pada seri Redmi Note 10 juga mulai terungkap. Bocoran mengklaim bahwa Redmi Note 10 Pro Max akan hadir dalam dua pilihan, seperti RAM 6GB dengan internal 128GB, dan RAM 8GB dengan internal 128GB. Lebih lanjut disebutkan bahwa perangkat akan tersedia dalam tiga pilihan warna, seperti warna biru, hitam, dan perunggu. Sesuai namanya, model Pro Max akan diposisikan lebih tinggi dari Redmi Note 10 Pro. Informasi RAM dan penyimpanan Redmi Note 10 Pro Max yang dibagikan oleh publikasi sesuai dengan laporan minggu lalu, yang menyebutkan bahwa Snapdragon 768G akan memberinya daya. Chipset yang digunakan oleh Xiaomi untuk memberi daya pada ponsel Redmi K30 5G Racing Edition tahun lalu di Cina. Satu info penting yang harus kita perhatikan, ini adalah Redmi Note 10 untuk India, yang akan dijual di Eropa dan beberapa pasar lain mungkin berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.